Assalamualaikum selamat pagi siang sore atau malam untuk teman-teman dimanapun berada hari ini perjalanan saya ajak untuk dari simak basecamp menuju ke Tanjung Pinggir teman-teman di hari ini siang kebetulan cerah banget secerah hati kita semua ya saudara teman-teman dimanapun berada semua dalam keadaan sehat ya saya cepat sembuh yang sudah sehat tentunya selalu jaga kesehatan ya yang belum dapat jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodoh yang sudah dapat jodoh jangan nambah lagi baiklah siang hari ini ini kebetulan jam 11 lebih teman-teman hampir setengah 12 ya siang lagi menjelang siang dimanapun berada sadangan semua dalam keadaan sehat amin yang lagi kerja semangat ya yang lagi cari duit bener-beneran rejikinya tambah banyak ini dia simak basecamp di tahun 2021 teman-teman kalau beberapa waktu yang lalu saya buat pakai motor ya kali ini saya naik mobil ini dia kondisi saat ini dan luar biasa sudah jadi hampir jadi ya tinggal beberapa saat lagi nah ini dia arus lalu lintas menuju dua lajur teman-teman disini sudah diperbaiki ini jalan di Ponegoro ya bener gak sih jalan di Ponegoro bener ya dan ini ini adalah lajur baru yang baru saja dibuat ini jalan yang dulu yang kita lewati ini adalah Ruli ya sekarang sudah di apa namanya sudah diperbaiki dan terlihat arus lalu lintas siang hari ini cukup lumayan lancar aja ya Hai terima kasih tentunya kepada Bapak Wali Kota Batam yang sudah bangun jalan ini ini jalan Hai kota ya BP ya BP Batam atau Pemko saya rasa BP ini Oke kita lanjut perjalanan di siang hari ini menuju ke Tanjung Pinggir nah kenapa ke Tanjung Pinggir teman-teman saya mau ke kantornya sekalian mau kerja mau on air hahaha oke lah ikutnya arus perjalanan hari ini yang sangat cerah luar biasa kita sudah sampai di simpang tobing teman-teman ini nyebutnya simpang tobing tabu merah kalau ke kanan itu ke api ari batu aci ya kita terus mudah-mudahan dengan jalan yang sudah baru ini bagus ini kita lebih tertib berkendara ya teman-teman karena jalur yang kita lewati ini sebelah kanan dulunya ini adalah jalur satu satu jalan begitu dibikin dua ke arah tapi sekarang sudah masing-masing ya kiri dan kanan mudah-mudahan ini bisa menekan angka kecelakaan yang terjadi di jalan di Ponegoro ini baiklah kita sudah sampai di simpang ini simpang temiang temiang ya nyebutnya sebelah kiri kita adalah kuburan teman-teman kuburan temiang nih cukup banyak ya disini berbagai map berbagai agama ada disini dari Kristen Islam dan lainnya gitu ya oke masih sebelah kiri kita ini adalah kuburan baru ya kuburan kopik bener gak sih dia sebelah kiri kita kita terus di sepanjang jalan ini ya sekali lagi teman-teman kalau lewat daerah sini harap fokus berkendara baca doa lah ya sesuai dengan percayaan masing-masing kalau malam ya lumayan lumayan ini ya lumayan lengang hati-hati tidak kalau sini punya pengalaman menarik gak sih teman-teman yang lewat jalan sini dulu ya dulu itu saya pernah lewat sini banyak kempes waktu itu sore 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 jam berat jam tigaan gitu kempesnya itu disimpang eh maaf tetap disimpang di depan dari mata kucing teman-teman sampai deket miang itu saya tuntun motornya sianalah untung ada ini ada bengkel tapi jalan itu jadi sekarang cells ini gimana teman-teman yang mungkin mau request daerah atau jalan mana yang menyediakan mau saya lewatin boleh komen di kolom komentar bawah Insyaallah sesempatnya nanti saya buatin walaupun di tengah aktivitas Insyaallah nanti pastilah walaupun lambat saya buatin Oke kita akan menuju ke Tanjung Pinggir ya sekali lagi akses jalan menuju ke Tanjung Pinggir ya dari isi Mabes kami tinggal terus aja teman-teman enggak ada pelok-pelokannya sampai ke pelabuhan sekumpang ya kemudian nanti belok ke kanan itu ke rumah sakit PP Batam tapi nanti masih jauh perjalanan kita jadi teman-teman teman-teman saya ini nggak bisa naik mobil ya nggak bisa nyetir jadi mohon maaf saya hanya numpang saja duduk di sebelah driver mobil kantor kita pakai habis kegiatan tadi di Masjid Sultan jadi kalau suruh nyetir mobil ya mohon maaf lah nggak bisa gua hahaha insyaallah ya mudah-mudahan nanti ada duit lebih saya mau beli mobil ya mudahan Min jadi kalau ditanya mobil apa Nah itu dia Honda Jazz saya mau suka saya mau suka dari dulu Honda Jazz kemudahan aja lah ya ya mehong harganya nah kita ini sudah sampai di dekat ini ini dam saya harapan teman-teman sebelah kiri ini ini ya dam saya harapan dan di parit sebelah kanan itu teman-teman banyak orang mancing biasanya nah kalau mau cek video saya mancing di situ ada itu di video-video saya yang lain ya silahkan di scroll aja di bawah Hai jeng kanila disitu ya tau sendiri layak parit begitu mungkin kalau anda suka mancing atau hobi mancing boleh tengok di video saya yang lain ada 22 video saya perlu kalau salah satu video kiriman dari kawan saya di kampung kecepatan mobil ini sekitar 60-70 km per jam teman-teman jadi agak laju ya videonya lumayan kenceng jalannya tapi amdrinlah stabil untuk pengambilan gambarnya kita saat ini sudah berada di lampu merah sungai harapan ini dia lampu merah sungai harapan kita berhenti dulu Hai nah kalau ke kanan teman-teman itu ke arah Nagoya ya bottom center bisa kalau ke kiri itu ke ke Parina ke Tanjung Riau tapi kita melurus ke depan nah kalau ke kanan tadi ke itu ya Nagoya tiban ini sebelah kanan kita tuh ada STC supang thread center sebelah kiri tadi ada BTC ya Batam eh apa kita yang lupa saya mohon maaf oke lah kita lanjutlah perjalanan ini panas ya siang-siang matahari nyorot dari depan dari atas sebelah kiri kita ada SMP berapa ini ada perumahan karti ini sebelah kiri ini saya sering makan bakso juga tuh di situ ada sop tulangnya ya cerbon kalau cerbon enak juga tuh berapa kali saya makan disitu nah kalau kita ke kanan teman-teman konbensin itu ya itu jalan arah ke ini disduk kemudian kantor DLH kantor BPN kantor banyaklah perkantoran yang berdiri disitu ya full sex kupang juga ada disitu kita terus di depan ini ada lampu merah nih ini nyebutnya lampu merah Sang Rila teman-teman ya di depan sana sebelah kanan itu ada Sang Rila kalau ke kiri itu tembusnya ke mana ya bisa ke ini juga sih Tanyo Rio itu cuma masuk-masuk perumahan kalau ke kanan itu ke Patam Lestari teman-teman Kampung Patam Lestari nanti bisa tembus ke Tiban Center ya dan ya banyaklah terlihat ya nah itu dia merobos lemah merah jadi hati-hati lah teman-teman kalau berkendara ya kan pelan-pelan aja tunggu sebentar aja keberapa menit doang ya kan daripada kecelakaan jatuh itu tadi jatuh di asfal itu tidak seindah ketika kita jatuh cinta tunggu sesaat benar-benar teman-teman nggak bosen tapi saya rasa nggak lah ya siapa tahu kangen ya kan dengan suasana kota Batam inilah kondisi terkini di tahun 2021 bulan Oktober saya ambil video ini jadi siapa tahu teman-teman yang pernah tinggal di Batam ya atau pernah tinggal di sekupang tiba ada sekitarnya nah ini dia harus lalu lintas siapa tahu nih bisa mengubati sedikit rindu teman-teman akan jalan-jalan di kota Batam ya oke kita lanjut itu dia Sang Rila teman-teman sebelah kanan kita bumi Sang Rila terus ke depan nanti sebelah kiri ada dealer mobil Toyota Agung Toyota ini dia sebelah kiri terus sebelah kiri kita juga masih ada ini saya sering makan ini saliro basamo disitu ada ini ya Nah tuh sebelah kiri saliro basamo masakan padang oke kita terus sampai ini sudah dekat dengan ini Taman Rusa teman-teman sebelah kanan itu lagi diperbaiki ya ada jogging tracknya juga untuk jalur sepeda nih bagus ini sudah dibangun ini ya sebelah kanan kita tuh Taman Rusa nanti itu bagus kan belum belum selesai benar-benar nanti dalam waktu dekat ini cepat selesai kan nanti saya buat videonya udah selesai disitu kalau ke kanan itu jalan bisa ke RSBP ya atau rumah sakit tapi kita lewat jalan ini aja nah ini dia sebelah kanan ada kantor BPKP badan pemeriksa keuangan padrio ya belah kanan ini juga ada Taman Kolam Masih belum selesai tapi kayaknya sebentar lagi lah ya nanti saya buatin deh videonya kalau udah selesai kesitu tempat wisata juga tuh bagus sebelah kanan ada halte sepupang ya halte bus sepupang ini kalau misalnya teman-teman lagi cari mobil atau bus gitu ya bisa kesitu deh harganya murah tuh cuma 4000 atau berapa gitu sekali jalannya dari sepupang ke Nagoya jodoh 4000 doang waktu itu sih sudah lama nggak naik bus coba lah nanti kalau sempat saya buatin videonya terus ke depan ya beginilah kondisinya jalan ini memang ini ya masih sama dari tahun-tahun dulu kalau yang sini khususnya nah ini dia sebelah kanan teman-teman ada rumah sakit rumah sakit BP Batam ya kanan kanan itu nampak di pojok gitu oh itu adalah kamar mayat teman-teman tuh belah kanan kita tuh nih jalan tadi ya udah bulannya kamar mayat gitu oke kita terus tadi saya tunjukin ini kantor kantor kami datang FM ya jadi kalau lewat sini teman-teman ya sekali lagi dari informasi pelan-pelan karena banyak mobil-mobil besar disini kontainer-kontainer gitu ya siapa tahu ya kan teman-teman laju-laju daerah sini please lah pelan-pelan jalan aja nih hati-hati ya kan asian keluarga menunggu di rumah jalannya sedikit belok-belok jadi apalagi kalau malam ya kan bisa bayangin nggak sih malam gelap tapi ada sih ada sepenerangan jalan sih ini asfalnya udah selesai tia sampai sini tinggal semen ini jadi banyak ini ya debu-debu lumpur-lumpur gitu ketahin Kita ntar lagi Sampai teman teman Di depan Kalau ke kiri itu ke pelabuhan ini Pelabuhan Roro Skupang Jadi kontainer-kontainer itu dari situ Keluarnya Inilah aksesnya Jalannya cukup lumayan sempit Jadi kelewat sini pelan-pelan Satu mobil aja Nampak penuh Terima kasih Oke kita lanjut sampai ke kantor Nah ini dia KTM Resort teman-teman sebelah kiri Kalau ini nampak ada beringin gede tuh ya Kalau malam apa nggak serem Kita ke kanan ini Jadi pokoknya patokannya simpang KTM ini ya Teman-teman kalau lurus itu ke pantai Kita naik ke atas ini Ini dia kantornya Tanjakan ya Jadi pelan-pelan aja deh Oke selamat datang di kantor PT Ramakubatam Ada PT MFM Ada NCWFM Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini Salam sehat untuk kita semuanya Oke Berarti jadi dosa ya Terima kasih banyak Kita sudah sampai Kopi belum diminum Sampai jumpa Kekasih ayam hata Oke Banyak Terima kasih.